Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih mari bersama malam hari ini saat ini dimanapun kita berada Kita siapkan hati sama-sama kita naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan Saya percaya apapun keadaan kita saat ini di dalam hadirat Tuhan saya percaya kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kita Mari bersama kita siapkan hati Terima kasih Tuhan sama-sama malam hari ini kami datang di hadapan Engkau Kami bawa setiap hati kami kami mau naikkan pujian dan syukur kami Tuhan malam hari ini Biar Engkau yang disenangkan atas setiap kami pribadi lepas pribadi Ini setiap hati kami Tuhan ini setiap keberadaan kami Segala pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau yang layak ditinggikan Engkau yang layak disemak Engkau yang suci Engkau yang kudus Sembah pujian kami bagimu Sembah pujian kami bagimu Haleluya Haleluya Kami mau menikmati kasih dan hadiratmu Tuhan Oh haleluya Haleluya Kau saja yang suci Kau yang layak Tuhan Kau saja yang layak Kau mengawas setiap penghormatan Kau di bagi Engkau malam hari Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Hanya bagimu Hanya kau Tuhan Engkau saja Kau saja yang suci Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau saja yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau yang layak Tuhan Kau saja yang suci Kau saja yang maya Kau lah yang terima glori Yesus kau Tuhan Kau saja Tuhan Kau saja yang suci Kau saja yang maya Kuasamu mengalir Tuhan Kau lah yang terima glori Lawatan-Mu atas setiap kali Uman-Mu malam hari ini Tuhan Haleluya Kau saja yang suci Kau saja yang maya Kau lah yang terima glori Yesus Yesus kau Tuhan Haleluya Kami bahas Tuhan yang kudus Kami bahas Tuhan yang suci Yang maya Yang maya Kami bahas Sembah Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami bahas Kau saja yang maya Kau saja yang maya Kau saja yang maya Kau lah yang Tuhan Kau lah yang terima glori Kau tuji Kau saja yang maya Kau saja yang maya Kau Tuhan, kau lah yang terima glori, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Yang layak terima pujian kami, Sebab itu kami mengalirkan syukur, Haleluya bagimu Tuhan. Mari terus bawa pujian penyembahan kepada Tuhan, Dalam segala keadaan kita mau terus katakan, Bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, Kami mau terus nyanyikan kebesaranmu. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, sungguh engkau besar Tuhan di dalam kemuliaanmu, Engkau hebat, berkasa, perbuatanmu nyanyikan, Haleluya, ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi Haleluya, Sungguh engkau hebat, sungguh engkau hebat. Ajaib berkasa, perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Lebih lagi katakan, ku nyanyi Haleluya, kami menyanyikan, ku nyanyi Haleluya, bagimu Tuhan. Sungguh engkau hebat, sungguh engkau hebat, ajaib berkasa, Mari imani Bapak Ibu percaya, bahwa perbuatan Tuhan itu hebat, ajaib berkasa, bagi kita yang percaya. Ku nyanyi Haleluya, kami menyanyikan, ku nyanyi Haleluya, sungguh engkau hebat, ajaib berkasa, Perbuatanmu, perbuatanmu lebih lagi, kami menyanyikan, ku nyanyi Haleluya, Apamun keadaan kita, mari kita tetap mau bernyanyi, ku nyanyi Haleluya, Semguh engkau hebat, ajaib berkasa, bagi kita yang percaya. Kami menyanyikan, ku nyanyi Haleluya, sungguh engkau hebat, ajaib berkasa, Terbuatanmu, terbuatanmu di hidupku, di hidupku, hebat terbuatanmu, hebat terbuatanmu, Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu, mari, mungkin engkau sedang adalah pergumulan yang berat, Tetaplah percaya, bahwa Tuhan hebat, biar yang sakit berkata, bahwa Tuhan ajaib, Sebab tidak ada perkara yang mustahil, ketika kita terus memilih untuk menyembah, Memuji, menyembah nama Tuhan yang besar, jadikan kami penyembah, penyembahmu Tuhan, Yang menyembahmu dalam roh dan kebenaranmu, kami mau tetap percaya, bahwa perbuatanmu ajaib, Tuhan, Mari sekali lagi angkat tanganmu, sama-sama katakan dengan iman, Ku nyanyi haleluya, Mari terus nyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, Sebab ada kuasa dalam pujian penyembahan kita, Sungguh kau hebat, Kita akan melihat kehebatan, Keajaiban tangan Tuhan turut bekerja, Perbuatannya ajaib, Asalkan nyanyikan Ku nyanyi haleluya, Yang kami nyanyikan Ku nyanyi haleluya, Sungguh kau hebat, Sungguh kau hebat, Ajaib berkasa, Perbuatanmu di hidupku, Di hidupku, Di hidupku, Biar hadiratmu nyata Tuhan, Biar kau menjama setiap kami dimanapun kami berada malam hari, Mari nikmati Tuhan, saudara, Ijinkan dia memelukmu dengan kasih-Nya, Ijinkan Tuhan mendekatmu dengan kasih-Nya, Yes, Your praise and Lord, Kau hadir di tengah-tengah kami itu, Kami rasakan hadiratmu mengalir, Ku yakin kau hadir di sini, Kami rasakan ku kuasakan kuasa yang tak terbatas, Ku yakin kau nyata di sini, Kemenangan terjadi di sini, Ku yakin kau hadir, Ku yakin kau hadnir di sini, Kau syakil kau hadir di sini, Kami rasakan kuasa yang tak terbatas, Ku yakin kau nyata di sini, Ku yakin kau nyata di sini, Kemenangan terjadi di sini, Jadi di sini ku yakin kau hadir. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu sembah. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya saat kami di dalam engkau, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan boleh terjadi saat kami mengandalkan engkau sepenuh hati kami. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Sehingga kami boleh menang di dalam setiap peperangan kami, Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan buat setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kemenangan di dalammu, Yesus. Kami percaya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Dengan iman katakan, Bapak Ibu. Ku yakin kau hari ini di hidup kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan yang turut bekerja di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Kau yang hadir di sini saat kita naik ke tempat ke tempat ke tempat ke tempat ke tempat ke tempat. Yesus. Kami merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemuliah terjadi di sini. Kami percaya. Pemuliah terjadi di sini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami, Bapak. Karena itu hari ini kami buka hati kami. Biar firman Tuhan menerangi seteluruh langkah hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan turut bekerja. Ketika kami tetap percaya, tetap memuji, tetap menyembah. Maka hadirat Tuhan, kuasa Tuhan kami alami. Ku rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Hanya kuasa roh kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu. Untuk menerangkan setiap firman-Mu. Agar hidup kami boleh diubahkan sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati. Katakan bersama. Amin, amin, amin. Baik saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Biarlah iman kita terus dibangkitkan Bapak Ibu. Apapun keadaannya, percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Baik saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Pendeta Depi Basjir. Saya mengucap syukur. Ya karena lewat kotbah-kotbah Ibu, Ibu selalu mengajarkan untuk kita mencari Tuhan sendiri. Supaya kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Amin ya. Jangan titip doa, jangan cari manusia. Termasuk jangan cari-cari pendeta. Tapi cari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, pergumulan apapun. Ya, Yesus sudah datang menyelamatkan suradan saya. Dan karena itu kita punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Malam ini saya ingin bersaksi ya apa yang saya alami Ibu bersama dengan Tuhan. Ya beberapa waktu yang lalu anak saya jatuh di samping rumah dan berteriak-teriak minta tolong mama tolong ya tolong tangan saya. Saya pun berjalan menemui anak saya yang ternyata anak saya sudah jatuh dan pingsan ya tidak sadarkan diri. Saya saat itu ya berniat untuk mengangkatnya. Tapi saya tidak bisa mengangkat anak saya yang jatuh. Akhirnya saat itu juga saya menumpangkan tangan dan berdoa. Ya, saya percaya bahwa saya pasti akan bersaksi kalau Tuhan menjama dan melakukan sesuatu kepada anak saya. Ya, saya menumpangkan tangan dan berdoa untuk anak saya. Saya percaya mujizat kesembuhan pasti terjadi. Dan anak saya tiba-tiba sadar dan dia berkata, Mak, saya kenapa ya? Setelah itu saya membangunkan anak saya dan saya membawa dia masuk ke dalam rumah. Dan ternyata ya tangannya tidak bisa bergerak. Ya, apakah mungkin karena patah atau keseleo. Ya, namun saya tetap menumpangkan tangan ya dan saya juga berdoa, saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya bilang saya pasti akan menceritakan tentang kesaksian Tuhan. Tentang kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya percaya kesembuhan pasti terjadi. Saya berdoa walaupun saya tidak menutup mata. Saya terus berdoa dan saya melihat tangan anak saya, di tangan anak saya ada benda seperti bulat berjalan dari lengan sampai, dari berjalan dari lengan lak tangan sampai di sikunya ya, di siku sini, jadi dari lengan sini sampai ke siku. Dan anak saya berkata, Ma, tanganku sudah bisa bergerak lagi. Ya, dan saat itu juga tangannya bisa bergerak dan saya langsung sujud menangis di hadapan Tuhan. Saya melihat mujizat Tuhan terjadi di depan mata saya. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Saya juga bersyukur boleh mendapatkan ya channel mesbah doa. Itu dikirimi oleh teman saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie Basjir yang sudah memberkati kami lewat mesbah doa, mesbah syukur dan semua firman. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta sekeluarga dan juga seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur. Kesaksian ini ya mungkin terlalu panjang ya namun saya hanya belajar taat atas janji Tuhan ya dalam hidup kita digenapi dan memang saya sudah berniat untuk bersaksi di mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati luar biasa Bapak Ibu ya itulah kerinduan saya juga bahwa setiap kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi karena Tuhan itu bukan untuk orang-orang tertentu saja. Dia Tuhan yang bisa didatangi dijangkau oleh semua orang asal dengan iman percaya kita mendekati dan berseru kepada dia. Ya selalu saya katakan tidak usah titip doa jangan cari manusia jangan cari siapapun tapi ya bangun imanmu sendiri. Coba kita melihat ya kesaksian malam ini tiba-tiba dia hanya mendengar anaknya berteriak minta tolong lalu Ibu ini lari mendatangi anaknya ternyata sudah pingsan dan tidak bisa bergerak. Ya coba kalau seandainya Ibu ini berpikir aduh saya harus telpon pendeta ya aduh pendeta siapa ya aduh telpon. Telepon pendeta Debbie Basir aduh telpon pendeta ini aduh telpon gembala saya ya akhirnya enggak ada iman ya dan saya yakin kalau Ibu berpikir menelpon pendeta menelpon orang lain ya pasti tidak seperti hari ini kesaksiannya. Tapi karena saat itu ya Ibu mengingat semua ya pengajaran-pengajaran lewat firman Tuhan Ibu mendengarkan kotba-kotba pengajaran yang murni kepada firman Tuhan. Jadi Ibu ingat bahwa ya aku harus mengalami ya mujizat Tuhan secara pribadi dan aku akan bersaksi karena firman Tuhan berkata umatku yang sudah ku bentuk ya itu akan menceritakan tentang kemuliaanku. Lewat persoalan lewat tantangan Tuhan itu izinkan ya kita dibentuk supaya apa supaya akhirnya ya kita mengalami sendiri Tuhan dan dari mulut kita punya kesaksian. Saya yakin kalau Ibu hanya mencari pendeta mencari orang lain Ibu tidak akan pernah punya kesaksian tentang kebesaran Tuhan luar biasa loh Bapak Ibu ya dia tidak panik dia berlutut saat itu juga ketika melihat anaknya sudah tidak sadarkan diri ya kita semua juga pasti akan panik tapi dia tidak ya mencari orang lain tapi dia mencari Tuhan. Dia langsung berdoa berlutut dalam nama Tuhan Yesus dia tumpangkan tangan dalam nama Yesus sembuh anakku sadar tiba-tiba anaknya bangun dan ternyata tangannya tidak bisa digerakkan ya entah karena patah atau keseleo ya dia tidak tahu tapi dia berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan tiba-tiba dia melihat ada ya benda seperti bulat itu berjalan dari lengan sampai ke siku anaknya dan tiba-tiba tangannya bisa digerakkan. Bapak Ibu Tuhan itu Tuhan yang ajaib dia maha hadir ketika kita berseru dengan iman Yesus berkata bahkan iman sebiji sesawi aja ya itu bisa memindahkan gunung jadi alamilah Tuhan secara pribadi dalam hidup kita ya dan carilah Tuhan secara pribadi jangan cari pendeta tapi cari Tuhan ya terima kasih Ibu kesaksiannya dasyat dan luar biasa saya yakin menjadi kesaksian menjadi berkat bagi kita semua dan kekuatan. Iya dan baik kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan kemarin kita sudah sampai di Hakim-Hakim 17 bagaimana ya Mika ya kita melihat ya menjadi satu keluarga yang dipilih Tuhan dan tetapi mereka punya patung ya sesembahan. Dan uang ibunya itu dipakai untuk membuat patung pahatan ditaruh di kuilnya Mika dan akhirnya Tuhan mengirim seorang Lewi ya yang menjadi imam bagi keluarga Mika. Sekarang kita lanjut Hakim-Hakim 18 patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan ya pada zaman itu tidak ada raja diantara orang Israel dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel kita ingat Bapak Ibu sudah ada pembagian tanah pada waktu itu dan setiap suku disuruh merebut sendiri ya tanah-tanah yang akan menjadi tanah pusaka mereka. Namun suku Dan ini belum memiliki tanah pusaka dan mereka itu belum mendapat bagian ya diantara semua suku-suku Israel lainnya. Sebab itu Bani Dan ya menyuruh dari Bani Dan menyuruh dari kaumnya lima orang dari seluruh jumlah mereka semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan dari Esitaol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya. Serta berkata kepada mereka pergilah menyelidiki negeri itu ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika bermalamlah mereka di sana. Bapak Ibu ya kita tahu bahwa orang-orang Dan itu ya sudah mendapatkan ya cukup tanah untuk memenuhi kebutuhan mereka ya itu ada di Yosua 19 ayat 40 sampai 48. Akan tetapi karena mereka tidak bisa mempercayakan kepada Allah untuk menolong mereka ya menaklukkan wilayah mereka nah akhirnya orang-orang Amor itu mendesak mereka ke negeri-negeri pegunungan dan tidak membiarkan mereka menetap di tanah dataran. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan bagian mereka ya itu dikatakan ada sesuatu bidang tanah tetapi akhirnya mereka tidak mampu masuk ya ke tanah itu karena mereka tidak cukup mempercayakan pertempuran itu kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata akhirnya ya justru orang-orang Amor itulah yang akhirnya mendesak mereka ke negeri-negeri di pegunungan ya dan tidak membiarkan mereka menetap di dataran. Di dataran jadi mereka akhirnya tidak mendapat apa-apa walaupun Tuhan sudah memberi satu daerah tapi mereka tidak mau ya dengan iman mengandalkan Tuhan untuk merebut negeri itu malah mereka yang akhirnya ya terusir. Bukannya berperang untuk mendapatkan wilayah yang diberikan kepada mereka mereka lebih suka mencari tanah baru di utara ya dimana perlawanan dari musuh tidak terlalu besar. Pada waktu mereka berjalan menuju utara itulah beberapa orang dari mereka melewati rumah Mika dan mencuri beberapa patung berhala. Jadi Tuhan sudah memberikan mereka itu tanah ya di antara orang-orang Amori ya tetapi mereka itu tidak mau kenapa? Karena mereka bilang pertempurannya terlalu ya berat untuk melawan orang Amori sehingga mereka tidak mempercayai Tuhan yang akan memberikan mereka kemenangan. Karena setiap suku yang diberikan bagian tanah itu harus berperang sendiri ya mereka harus merebut negeri itu sendiri ya dan suku dan ini memilih untuk mencari tempat yang lebih relatif lebih ya perjuangannya itu tidak terlalu berat ya tapi ya mereka bisa mendapatkan tanah ya dan tidak perlu berperang yang terlalu ya besar. Bapak ibu dalam hidup ini kita ini akan diizinkan Tuhan mengalami persoalan-persoalan semakin berat persoalan yang kita alami maka semakin besar juga kemuliaan yang akan kita terima. Itu sudah prinsip Alkitabia ya suku dan ini tidak mau berperang ya karena peperangannya hebat melawan orang Amori mereka tidak mau berperang karena yang pertama mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu beserta dengan mereka ya kita ini dalam hidup ini akan diizinkan ada bahan masalah yang kecil ada masalah yang besar ya tetapi semakin kita menghadapi masalah semakin besar masalah itu jika kita semakin mengandalkan Tuhan maka prosesnya itu akan semakin ya ringan kita rasakan karena kita mengandalkan Tuhan sebaliknya kalau kita tidak mau mengalami tekanan yang berat apalagi kita tidak mempercayai Tuhan maka kita itu akan terus berputar-putar ya seperti suku dan ini akhirnya mereka mencari tanah-tanah di utara lalu dalam perjalanan itu mereka melewati rumah Mika ya Bapak Ibu ya ada banyak orang itu yang hanya menginginkan pertempuran-pertempuran yang biasa-biasa dalam hidup mereka ya karena mereka tidak mau mengeluarkan energi yang besar apalagi memakai iman mereka tidak mau lagi mengandalkan Tuhan ya banyak orang pun berkata ya kepada saya enak ya Ibu Debbie sekarang diberkati diangkat Tuhan dipromosikan Tuhan Bapak Ibu ingat ya harga yang kita bayar itu juga akan menentukan berkat yang kita peroleh ya suku dan tidak memperoleh apa-apa padahal Tuhan sudah memberikan mereka tempat yang besar dan cukup luas tapi karena mereka tidak mau berperang akhirnya mereka tidak memperoleh apa-apa ya mari dalam hidup ini Bapak Ibu kita ini dituntut oleh Tuhan untuk ayo berperang bukan kita kok yang berperang tapi Tuhan yang menggantikan kita untuk berperang ya jangan hanya melihat ya enak ya hidupnya seperti ini saudara gak pernah tahu harga yang ya dibayar buat saya berat harus meninggalkan keluarga ketika saya memilih Yesus buat saya sangat berat untuk ya tetap setia di dalam segala keadaan ketika saya gak punya apa-apa saya tetap setia tapi saya memilih untuk ya saya keluar dari rumah saya menghadapi tantangan yang begitu berat ya sebenarnya kan ada pilihan tetap tinggal atau mau pergi kalau saya pergi ini adalah pertempuran yang berat bagi saya karena saya tidak tahu saya mau hidup bagaimana tapi saya percaya Tuhan yang memanggilku adalah Tuhan yang setia dia adil dan dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya dan apa yang terjadi suku dan ini tidak memperoleh apa-apa karena mereka gak mau berperang dan ketika mereka itu sedang berjalan untuk mencari daerah-daerah yang tidak terlalu berat pertempurannya ya mereka melewati rumah Mika dan akhirnya apa yang mereka lakukan pergi ketika mereka pergi menyelidiki negeri itu ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika bersalam bermalam lah mereka di sana ketika mereka dekat rumah Mika itu dikenal ya merekalah logat orang muda suku Lewi itu lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya siapakah yang membawa engkau kemari apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini katanya kepada mereka beginilah ya begini begitulah dilakukan Mika kepadaku ia ya menggaji aku dan aku menjadi imamnya kata mereka kepadanya tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempu ini akan berhasil kata imam itu kepada mereka pergilah dengan selamat perjalanan yang kamu tempu dipandang baik oleh Tuhan ya jadi Bapak Ibu ya kita lihat ya ketika akhirnya mereka itu sampai di rumah Mika mereka ketemu ingat kemarin ada seorang Lewi ya dari suku Lewi itu imam dia dipanggil Mika dia digaji ya 10 keping uang perak setiap tahun dan dia menjadi imam di rumah Mika ketika orang-orang ini lewat ya suku dan ini lewat dalam mereka mau mengintai tanah-tanah di utara mereka bersinggah di rumah Mika dan ketemu dengan orang Lewi ini mereka bertanya kami tolong tanyakan kepada Allah apakah perjalanan kami ini akan berhasil dan dia berkata ya berjalanlah sebab perjalanan yang kamu tempu itu dipandang baik oleh Tuhan ayat 7 sesudah itu pergilah ke 5 orang itu lalu sampailah mereka ke Lais ya dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon aman dan tentram orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi malah kaya harta mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka apa yang kamu dapat di sana jawab mereka bersiaplah marilah ya kita maju untuk menyerang ya kita maju untuk menyerang mereka sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik masakan kamu tinggal diam janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu apabila kamu ya memasukinya kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi ya bapak ibu imam-imam dan pembantu-pembantu mereka itu semuanya adalah anggota suku Lewi ya mereka itu harus melayani bangsa Israel ya termasuk suku dan ini bahkan harus mengajari mereka bagaimana beribadah kepada Allah dan juga melakukan ritual-ritual yang diperlakukan dalam kebaktian ibadah di kemasuci ataupun di kota ya namun imam yang tidak taat ini menunjukkan sikap tidak hormatnya kepada Allah karena dia melakukan tugasnya di rumah ya tugas-tugas imam harus dilakukan hanya dalam kema pada zaman dulu ya di perjanjian lama ya kita melihat dan ya persyaratan ya ini dimaksudkan untuk mencegah ya diubahnya hukum-hukum Allah ya dan kita melihat dia membawa patung berhala dia mengaku berbicara atas nama Allah padahal Allah tidak berbicara melalui dia ketika orang-orang Lewi itu bertanya kepada dia dia bilang pergilah dengan selamat ya karena perjalananmu itu baik dipandangan Tuhan padahal dia berada di rumah Bika yang ada patung-patung berhalanya dan dia juga pelayanan di situ dia tidak memberitahu bahwa itu tidak baik ya ini imam yang tidak benar ya pada zaman itu tugas imam pun harus dilakukan di ya baik Allah ya ketika zaman perjanjian lama tapi dia itu di rumahnya ya Mika Bapak Ibu dan ada patung di situ dan dia tidak memberitahu kepada Mika hal itu dan ketika orang Israel suku dan itu bertanya dia bilang ya pergilah sebab Tuhan menyertai engkau lalu apa yang terjadi ayat 11 lalu berangkatlah dari sana dari Sora Esitaol 600 orang dari kaum suku dan diperlengkapi dengan senjata mereka maju lalu berkema di Kiryat Yerim di Yehuda itulah sebabnya tempat itu disebut Mahenedan sampai sekarang letaknya di sebelah barat Kiryat Yerim dan dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai ke rumah Mika lalu berbicara lah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu katanya kepada saudara-saudara sukunya tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efot ada terafin ya ada patung pahatan dan ada patung tuangan oleh sebab itu insyaflah apa yang akan kamu perbuat ya kemudian mereka menuju ke tempat itu lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan mereka menanyakan apakah ia selamat sementara ke 600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang ya maka kelima orang itu telah pergi mengintai negeri itu dan berjalan terus masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan evo, terafim dan patung tuangan itu ada pun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke 600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan evo, terafim dan patung tuangan itu berkatalah imam itu kepada mereka berbuat apakah kamu ini tetapi jawab mereka kepadanya diamlah tutup mulut ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami apakah yang lebih baik bagimu menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk satu suku dan kaum diantara orang Israel maka bergembiralah hati imam itu ya diambilnya lah evo, terafim dan patung pahatan itu lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak kemudian ya berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka kita melihat disini bapak ibu ya imam ini sangat egois ya kelakuannya tidak benar ya dia itu menghalalkan segala cara mendapatkan tawaran yang lebih menguntungkan ya sebagian orang hari-hari ini juga kita lihat ya mereka pergi ke gereja ya untuk mencari tempat yang nyaman ya bahkan ya mendapatkan persembahan yang besar ya dan kita melihat bahkan banyak imam-imam pun menghalalkan segala cara demi mendapatkan persembahan ya demi mendapatkan uang bapak ibu ya ini adalah gambaran imam-imam di zaman sekarang ya banyak yang akhirnya ya disetir oleh gereja-gereja besar para hamba-mba Tuhan ya kamu gak boleh khotbah begini kamu gak boleh khotbah di gereja itu gereja itu musuhan sama saya jadi kamu gak boleh khotbah di sana kalau kamu diundang disini kamu hanya disini saja ya dan mereka akhirnya mau mengikuti hal-hal yang seperti itu ya hanya karena demi apa uang demi persembahan ya ini seperti imam yang jahat ini bapak ibu demi mendapatkan keuntungan dia menghalalkan segala cara ya kita disini belajar bapak ibu waktu kita menaruh harapan dan iman kita kepada Tuhan kita juga harus berjalan dalam kemurnian Tuhan itu tidak bisa direkayasa dengan cara-cara manusia ya banyak yang akhirnya mempertahankan dengan segala cara karena takut kehilangan jabatan dalam gereja takut kehilangan uang perpuluhan dan lain sebagainya cara-cara jahat politik-politik jahat pun dipakai di dalam gereja ya untuk menyingkirkan orang yang benar dan lain sebagainya ingat kita ini melayani Tuhan Allah yang tidak bisa dibohongi Tuhan yang tidak bisa kita tipu ya hari-hari ini kita mari sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menjadi benar ya kita lihat imam ini ya akhirnya dia mengikuti suku dan dia disuruh tutup mulut ya suku dan ketika dia lihat mereka mencuri patung-patung dan dia tahu itu patung tidak boleh dibawa tidak boleh disembah ya ketika dia berkata apa yang kamu lakukan mereka bilang tutup mulutmu ikut kami sekarang banyak hamba-hamba Tuhan ditutup mulutnya demi uang demi kenyamanan di dalam gereja demi kenyamanan dalam pelayanan supaya nanti jadwalnya tetap aman ya Bapak Ibu akhir zaman terjadi dan apa yang ditulis di Alkitab bahkan terulang namun saya berdoa supaya kita semua tetap punya hati punya iman percaya kepada Tuhan agar kita ini ya sungguh-sungguh beriman dan Tuhan pasti membela orang yang benar cepat atau lambat ya jangan mencoba menolong Tuhan dengan cara-cara picik dengan cara-cara yang dimurkai Tuhan dalam segala hal jangan jadi seperti suku dan yang tidak mau bertempur tapi mencari yang enak orang kalau hanya mau cari kenyamanan dia tidak mau membayar harga akhirnya ya ketemu juga dengan imam yang sesat orang yang sesat ya ketemu imam yang sesat saya berdoa supaya kita selalu mengasihi Tuhan dan mencintai pengajaran yang murni dari firman Tuhan sekalipun menyakitkan tapi itu yang terbaik bagi jiwa kita kita akan lanjutkan besok mari kita tundukkan kepala kita berdoa terima kasih Bapak kami belajar malam hari ini tentang bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan kami harus rela bertempur sekalipun berat namun itu yang Tuhan mau biarlah iman kami terus lurus di hadapan Tuhan tidak penuh dengan rekayasa trik-trik dan strategi untuk menyenangkan diri tetapi kami mau menyenangkan Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang setia mesbah doa dimanapun mereka berada Tuhan jama dan lawat yang terikat dengan dosa-dosa dilepaskan dibebaskan kenajisan percabulan homoseksual lesbian perselingkuhan ditolak dalam nama Tuhan Yesus ketakutan kecemasan kemarahan pertikaian kepahitan dibuang dalam nama Yesus biarlah hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan berkati semua anak-anakmu yang setia mencari wajahmu engkau tolong yang serang adalah masalah keuangan Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat yang terlihat hutang-piutang Tuhan juga melepaskan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan engkau juga menolong setiap mereka yang sedang dalam keadaan sakit mari Bapak Ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit perkatakan aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan hidup mati kami itu ada di tangan Tuhan terima kasih Bapak berkati juga mereka yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup anak keturunan ilahi diberikan Tuhan kami percaya semua ya ada jawaban di dalam nama Yesus berkati bangsa dan negara kami Indonesia lawat dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan tidak ada lain yang kami minta bagi bangsa ini selain pertobatan terjadi pertobatan di pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden wakil seluruh jajaran yang ada kabinet TNI Polri lembaga-lembaga negara kepala-kepala daerah bertobat kami juga minta pertobatan atas gereja-gereja Tuhan hamba-hamba Tuhan yang tidak benar bertobat dalam nama Yesus dibersihkan dikuduskan semua agar bangsa ini boleh diberkati Tuhan berkati Bapak ya menjelang pemilu 2024 Tuhan sudah memilih seorang yang terbaik bagi bangsa ini kami juga berdoa angkatus memberkati semua bangsa-bangsa lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia lawatan Tuhan tercura terjadi di dalam nama Tuhan Yesus anugerah Tuhan melimpah karena itu Bapak kami buka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan mari Saudara terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan ala Ruhul Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus turun atas hidup kita sampai dia datang kembali nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin Shalom Bapak Ibu Immanuel dan selamat malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!